Sangat menarik ya materi yang dibagikan oleh Ibu Ari pada sore hari ini yang bahkan lagu pun bisa menjadi sebuah metodologi, saya juga baru dengar ya lagu ternyata bisa menjadi sebuah metodologi Nusantara Bapak Ibu yang masih bingung atau yang mungkin ingin share bisa langsung raise hand atau bisa menuliskannya di room chat mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing ada pertanyaan dari Pak Hendra Bu, mungkin bisa langsung dijawab bentar saya baca, saya baca saling bersalam-salaman soalnya nih Pak Hendra mana ya Pak Hendra, oh iya bagaimana tahapan masa periodik kehidupan Nusantara mulai awal adanya Nusantara sampai kemerdekaan RI tadi, oke oh iya tadi saya sampaikan ya Nusantara itu apa, lingkupnya apa sebenarnya materinya apa aja sih kemarin Nusantara itu apa ini Nusantara itu adalah arcipelago arcipelago adalah segugusan pulau-pulau yang ada di Asia Tenggara kalau dalam istilahnya orang asingnya South East Asia, Asia Tenggara yang ternyata nggak hanya orang Indonesia gitu ya jadi tidak hanya Indonesia sendiri tapi kalau kita merujuk pada Nusantara itu ternyata rujukannya adalah kerajaan Majapahit atau Majapahit Empire tadi ya dan Majapahit Empire itu menarik sekali Malaysia pun masuk ke dalam situ dan ini yang kemarin adalah mengapa kita juga mengundang Prof. Muhammad Ali MB untuk membuka juga ya karena Nusantara itu sebetulnya tidak hanya Indonesia nah tapi tadi disampaikan bagaimana dengan tahapan masa periodik Nusantara mulai sampai adanya Nusantara gitu ya kalau kita bicara paradigma Nusantara serta kaidah tadi ada empat kaidah yang disampaikan Pak Aji kemarin yang saya lanjutkan hari ini maka ya Nusantara yang kita pegang adalah ya Nusantara yang sebetulnya masih mencakup Malaysia gitu ya nah cuma nanti apakah orang Malaysia boleh pakai paradigma Nusantara? ya kenapa tidak gitu ya karena mereka saya yakin punya dua bahasa kita aja Melayu gitu ya bahasa kita adalah bahasa Nusantara nah tetapi yang menjadi titik awalnya adalah apa? nah ini yang kemudian tadi saya sampaikan kalau kaidahnya adalah kaidah religisitas dan kebudayaan maka kita tidak bisa mengambil Nusantara yang belum berreligiositas gitu ya jangan mengambil Nusantara masa apa namanya persembahan terhadap batu-batu gitu ya yang saat kemudian itu belum masuk agama gitu ya karena peradaban itu justru mulai tinggi saat agama itu masuk sama dengan Majapahit Majapahit itu mulai berjaya saat memang disitu ada agama gitu ya yang masuk disitu sehingga kita yakin ya bahwa dalam ilmu peradaban bahwa peradaban tertinggi adalah peradaban yang dibentuk saat manusia terkoneksi dengan Tuhannya sehingga kalau kita bicara sampai sekarang sampai kemerdekaan RI bahkan sampai sekarang ya itulah paradigma Nusantara kita bisa pakai gitu ya karena sebagai orang Indonesia kita mesti percaya Pancasila dan Pancasila silap pertama jelaskan ke Tuhan dan Yang Maha Esa jadi itu pasti kaedah-kaedah yang disampaikan empat kaedah itu pasti masih masuk ya ke dalam jati diri kenusantaraan kita gitu kira-kira Pak Hendra bagaimana Pak Hendra? bagaimana Pak Hendra? masih ada yang ingin ditanyakan mungkin Pak? open mic mungkin Pak Hendra maaf open nih enggak ya kecil sekali ya ibu halo ya silahkan Pak ya Pak silahkan Pak saya maksudkan tahapan priorisasi dalam konteks perkuasaan misalnya kita kenal sebelum kerajaan jauh sebelum kerajaan Majapahit jauh juga sebelum ada kerajaan tarungan negara dimana para sejarawan menutupnya ada kerajaan saloko negara saloko negara itu ya banyak persepsi juga sih posisinya ada di Banten atau ada di sekitar pandai gelang sana yang saya maksudkan di sini Bu adalah tahapan di era kekuasaan apakah nusantara itu dimulai dari sama di seloko negara itu yang di sekitar Banten itu Bu seperti itu Bu Dr. Ari oke terima kasih Pak oke priorisasi oke ini menarik ya menarik sekali kalau kita bicara nusantara memang akan ada banyak perspektif ya seperti tadi ya ini siapa yang berkuasa ya kerajaan mana yang berkuasa dan memang kita lihat bahwa kerajaan demi kerajaan itu semacam ada evolusi ya ada evolusi Majapahit pun jatuh ya kalau Majapahit sudah jatuh apakah kemudian berarti nusantara hilang kita bilang enggak jadi artinya apa ya memang kalau kita mau menarik dari mana menarik dari mana batas nusantara itu batas periode nusantara saya akan kembali ke kaedah karena tadi ya masuk ke kaedah jadi saat kemudian kaedah bahwa ada jatuh diri ke manusia masuk ke nusantaraan dimana manusia dan kolektifitas itu harus memahami bahwa dirinya adalah salah satu peradaban yang tinggi gitu ya dan memahami ini berarti Bapak Ibu harusnya tidak boleh menjawab kita harus mengejar ketertinggalan kalau berhadapan kita tinggi berarti tidak usah mengejar ketertinggalan yang kedua bahwa kita memahami bahwa yang namanya religius integral dan yang ketiga adalah religius dan kebudayaan adalah sesuatu yang saling berkelindan maka dan dahil tadi ya ilmu adalah untuk apa untuk kembali padanya maka sebetulnya nusantara bisa dilihat dari kaedah itu kalau empat kaedah itu masih terpenuhi berarti kita bisa mengatakan oke ini nusantara gitu mungkin itu aja Pak yang memudahkan daripada kita bisa saja berdebat tentang tahun berapa ya dimulainya nusantara mungkin seperti itu semoga semoga bisa memberikan sedikit gambaran ya Pak Hendra oke Bu Pak Tursun sudah tidak ada sepertinya oke oke kita ke chat room apa gimana Pak Bertani enaknya kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin langsung menyampaikan pertanyaannya bisa raise hand mungkin ada sambil nunggu raise hand kita jawab pertanyaan aja ya kalau belum ada ada pertanyaan dari Ibu Eva Eva apa berbeda apakah berbeda antara pelitian berbasis budaya lokal dalam metode penelitian seperti interpretatif dengan nilai budaya dan menggunakan nilai budaya dalam analisisnya dengan penelitian yang metodologi nusantara oke oke jadi Ibu Eva ini yang tadi kita sebutkan jangan atau hati-hati sekali jangan sampai memotret realitas nusantara dengan paradigma barat nah interpretatif itu kan paradigma barat paradigma itu gimana sih penciriannya penciriannya itu paling gampang dari tujuan itu paling gampang sebetulnya walaupun tidak bisa hanya dari situ misalnya kalau kita bicara positifisme oke maka tujuan pelitiannya adalah untuk apa memprediksi menjelaskan dan memprediksi makanya realitas itu kan saking bisa diprediksi itu harus bisa terukur Y sampai dengar A plus BX1 plus BX2 plus BX3 itu realitas itu sekompleks itu saya bisa prediksi ada polanya jadi kalau X naik sekian poin oh Y naik sekian poin nih kan bisa diprediksi kan itu tujuan positifisme harus terukur maka kalau tidak terukur bukan ilmu pengetahuan bagi orang positif nah sekarang ini bukan interpretatif nah saya pakai interpretatif nih nah interpretatif tujuannya adalah apa sih tujuannya adalah kita memahami dan memaknai oke memahami dan memaknai artinya apa ya realitas itu ya sudah ini ada realitas nih oke ya oke pahami dan maknai udah selesai jadi artinya misalnya kita katakan ada realitas katakan aja maaf nih ya misalnya doli gitu ya di Surabaya itu dulu-dulu sekarang udah gak ada dulu ada doli doli itu adalah daerah lokalisasi ya kita memahami dan memaknai oh ada apa itu kenapa kok muncul lokalisasi seperti itu maka kita harus paham oh ternyata gini nih bentuk transaksinya oh kita memaknai oh karena mereka butuh makan mereka butuh ini gitu ya lalu kita potret pakai nilai budaya oke tapi sekarang interpretatif adalah pemahami dan memaknai oke memaknai dan memaknai saya mau pakai ini deh etnometodologi oke ya saya gitar etnometodologi berarti saya mau cari pemahaman setiap member nih dalam lokalisasi gitu ya ada yang penggunanya ada yang penyedia jasa ini ada dua member nih kesepakatannya gimana kan gitu kalau etnometodologi kan tapi nanti ada muncul nilai-nilai budaya yang dimasukin gitu ya maka sebetulnya budaya itu hanya menjadi semacam alat untuk mengklasifikasi Anda tidak bisa merekonstruksi dengan interpretatif tidak bisa karena tadi tujuan awalnya memahami dan memaknai kan beda banget kalau kradik manusia antara tujuannya tidak mau memahami dan memaknai tapi realitas yang tadi itu tidak boleh itu sesat harusnya dikembalikan terus mengembalikannya bagaimana maka kita harus mencari metodologi yang kira-kira bagaimana realitas yang sesat itu dikembalikan ke realitas yang bernapas ilahiyah nah kita bisa aja misalnya ya maaf misalnya bagi teman-teman kurang setuju saya menggunakan Wali Songo misalnya Wali Songo itu kalau kata dalam buku Agus Sunyoto yang Wali Songo itu yang namanya selamatan itu dulu ya orang Jawa itu ya kumpul-kumpul gitu ya kumpul-kumpul terus minum-minum mankerpas terus main perempuan seks bebas bersama-sama yang di tengah itu adalah arah dan lain-lain Wali Songo ingin meluruskan itu maka melalui budaya yang tadinya bareng-bareng kumpul tetap kumpul bareng-bareng tapi sudah tidak lagi main perempuan tidak lagi minum-main keras tapi ya baca doa bersama gitu ya nah itu yang kemudian dilakukan perubahan caranya gimana ya kalau saya ingin melakukan perubahan saya misalnya mau memotret caranya Wali Songo saya pakai untuk memotret realitas yang sekarang saya ubah nah ini mungkin bukan ilmu akutasi ya mungkin ilmu sosial gitu ya saya mengubah saya merekonstruksi realitas jadi itu perbedaannya ya Bu Eva jadi kembali ke paradigma itu tapi tujuannya apa tadi sudah coba saya definisikan orang kualitatif tidak suka definisinya saya coba definisikan apa itu namanya paradigma Nusantara dan tujuannya itu apa merekonstruksi realitas yang tidak sesuai dengan jati diri Nusantara dan kaedah-kaedah Nusantara menjadi realitas yang memenuhi empat kaedah tadi begitu Bu tidak bisa integratif tidak cukup kuat untuk bisa merekonstruksi semoga bisa dipahami gitu Mbak Berta oke terima kasih seperti ada yang raise hand itu iya yang raise hand bisa langsung open siapa Pak Gustin silahkan Gustin ini perempuan perempuan laki-laki nih sangat siang Bu Ari saya Gustin ibu salah Mbak Berta ya silahkan ibu ya terima kasih saya sudah berkali-kali ikut peparannya Bu Ari tapi selalu kagum ya luar biasa dan saya tetap banyak pertanyaan ini Bu itu bukan kagum Bu kangen aja kangen aja kangen kangen susah ini Bu sekarang gimana Bu Gustin tadi itu ya yang apa dari berbagai hal kita bisa jadikan metodologi itu kan kayaknya keterampilan untuk menurunkan pemikiran itu ya Bu ya nah itu bisakah ibu share kiat-kiat gimana ya Bu ya supaya atau apa yang harus kita kuasai supaya kita punya keterampilan untuk bisa menurunkan pemikiran itu itu satu yang kedua adalah dalam paradigma ini kira-kira untuk mengukur kualitas penelitian atau ya kalau dalam penelitian kualitatif karena juga ukuran-ukuran kualitas gitu ya macam-macam itu kira-kira di dalam paradigma ini kira-kira apa ya yang kita bisa jadikan ukuran kualitas dalam penelitian kita begitu ya Bu terima kasih terima kasih Makasih Bu Gustin makasih saya agak terharu ini kalau berkali-kali ikut berarti kangen terus nih aduh iya tapi tidak mudeng-mudeng gitu loh Bu terlalu banyak ternyata ya ya saya juga masih belajar kok Bu oke saya tadi share ulang gitu ya ini nih ya kit-kitnya ya Bu sebentar dimanakah engkau ada tips tadi yang saya katakan tips tadi itu terkait dengan tiga tahap ya yang harus kita apa ikuti gitu ya untuk mana tiga tahap nah ini ini kata kuncinya Bu jadi harus menemukan nandasan jadi tadi oke ibu kayaknya udah gak masalah dengan menemukan oke saya misalnya mau pakai apa Bu Gustin orang apa Bu Gustin Toraja Toraja keren banget nih orang Toraja berarti orang Toraja pasti punya nilai-nilai disini ya kan oke saya mau ngambil sebuah filsafat dari Toraja misalnya oke saya sudah gak masalah dengan menentukan kenapa yaudah gak perlu ada masalah oh soalnya tadi gak usah bukan begitu ya tapi ibu harus yakin kan bahwa Toraja itu punya sebuah peradaban yang tinggi ya kan pasti kan dan kemudian disitu ada nilai-nilai yang diajarkan yang pasti akan menjaga orang Toraja itu menjadi orang yang arif gitu kalau kita gak percaya bahwa orang Toraja itu orang yang arif ya jangan dipakai gitu kan gitu tapi orang Nusantara tadi kaedah pertama jadi diri kenusantaraan harus jelas bahwa orang Toraja itu ya orang yang salah satu yang dan kolektifitasnya adalah orang yang punya manusia umat yang punya peradaban yang tertinggi oke udah selesai satu udah selesai tadi pertanyaan ibu kan yang kedua lebih kenapa ya mungkin malah yang ketiga ya ujungnya yang susah gitu ya oke saya sudah yakin terus saya mau ngapain gitu ya oke pahami kontekstualitasnya gitu ya pahami kontekstualitasnya nah memahami kontekstualitas itu seperti apa nah memahami kontekstualitas itu seperti sorry ibu harus paham tentang saat nilai itu ada itu kapan sih diajarkannya misalnya gitu bu gitu ya online itu diajarkannya saat kapan kayak tadi saya cerita tentang novero novero itu adalah sebuah ritual untuk mengusir jin untuk mengusir arwah jahat oke itu kapan dilakukan siapa yang melakukan gitu terus untuk apa itu dilakukan nah itu itu kemudian kita cek gitu kita cek kita lihat oh ternyata itu loh nilai yang ritual dan nilai itu nilai itu akan selalu muncul pada setiap ritual dan itu kerennya orang Nusantara gitu ya orang Nusantara itu tidak ada ritual yang tidak bebas nilai gitu ya kalau datang ke pernikahan Jawa maaf saya balik ke Jawa ya karena seorang Jawa jadi kalau pernikahan Jawa itu mulai dari anda pecah apa nginjak telur gitu ya itu ada nilainya itu ya mencuci kaki suami dengan air itu ada nilainya nanti apa namanya sang mertua itu menimba apa diajak duduk gitu ya anaknya dengan mantunya di pangku gitu kiri kanan terus ditanya berat yang mana dia harus jawab sama berat walaupun misalnya mantunya lebih berat lebih gemuk gitu ya harus jawab sama berat itu artinya apa tidak ada apa istilahnya tidak ada kasih sayang yang lebih karena sudah jadi anak-anaknya semua artinya ritual pernikahan itu ternyata adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana pernikahan itu harus dilakukan saat menjaga pernikahan itu seperti apa itu kan keren banget saya yakin Tauraja juga begitu semua nilai itu tidak ada yang sia-sia sampai nanti bagaimana menyajikan makanan apa yang disajikan itu pasti ada nilainya itu Ibu dicatat dulu semuanya dipelajari dulu semuanya bisa dari tetua adat gitu kan ya atau bisa dari artikel-artikel ilmiah yang pernah mungkin pernah ditulis tentang adat tersebut nah kalau sudah gimana oke ini tujuannya apa sih nah Ibu bisa tarik itu ke ilmu yang sedang Ibu bangun gitu loh ya kan nah itu tahap ketiga ini yang memang paling ruwet ya saya gimana caranya gitu ya oke kalau begitu kalau misalnya kayak tadi nih oh tadi mengusir arwah jahat dari Ibu hamil gitu ya saya mengatakan bahwa akutasi sekarang ada arwah jahatnya gitu apa itu oh ya kapitalisme terus ngusirnya gimana nah saya menggunakan tata cara tadi ya kan untuk saya tarik ke sini tapi tentunya dalam bentuk metafora misalnya bagaimana cara menghilangkan materialisme apa namanya individualisme gitu ya oh kalau orang ke raja tuh gini nih kalau yang namanya ada acara kan pasti rame-rame dan itu orang musantara gitu deh musantara tuh nggak pernah sendirian gitu ya makanya lomba-lomba agustusan tuh kan nggak ada lomba individual gitu ya lombanya tuh selalu tarik tambang bareng-bareng kan gitu atau panjat minang itu juga tim kan gitu itu lah itulah orang musantara gotong royong gitu kan nah gimana misalnya itu diajarkan nah berarti akutansi yang gotong royong itu gimana gitu lalu kita gunakan nilai itu lalu kita pakai untuk membentuk akutansi kalau kita ilmunya akutansi atau sosial kalau kita ilmunya sosial dan seterusnya nah itu yang kemudian kita bayangkan saya butuh apa saya butuh apa karena metode itu sudah sangat teknis nah memang masalah yang seperti ini artinya kita harus banyak latihan nah terus caranya gimana caranya nanti banyaklah membaca tentang bagaimana metodologi-metodologi ini bisa diturunkan sebagai sebuah metode penelitian karena sebenarnya banyak kok cuma kita jarang aja diajak ke sana nah ada para paradigma nusantara ini kita nanti kan diajak nih setidaknya ada sekitar berapa tadi ya ada masih ada delapan pertemuan lagi yang membahas berbagai macam cara dan nanti kita akan lihat oh ternyata gitu ya jadi istilahnya mari kita sekarang kalau Bu Gustin naik sepeda roda empat kita lepas satu-satu alat bantunya sampai nanti Bu Gustin bisa sendiri gitu itu kira-kira Bu Gustin banyak latihan tapi itu tadi tiga tahapan gitu ya Bu Gustin apakah kita tidak akan terlalu subjektif gitu ya Bu kriteria kualitatifnya ya sebetulnya subjektifitas itu juga adalah penjara penjara karena apa tadi masalahnya kita mainstream kan hidupnya di dunia yang sangat objektif yang sebetulnya Pak Aji sampaikan itu sebenarnya adalah penjara-penjara barat kita harus objektif kita harus rasional kita harus empiris ya kalau kita masih ikut begitu itu kita menjadi bukan manusia integral yang utuh gitu Bu jadi kita akan lihat ya kayak tadi ya yang saya tunjukkan jurnal kami berdua itu yang terbit di jurnal yang terindeks kok Pulse internasional tentu saja mereka juga tidak menolak kok jadi sebetulnya bisa jadi ya yang perdebatan yang sederhana itu masih di tataran kita gitu loh kita sendiri yang sibuk gitu ya padahal sebetulnya dunia internasional itu malah sangat suka dengan hal-hal yang sifatnya tanda kutip ya indigenis istilah mereka kan indigenis atau sesuatu yang sangat khas dan banyak sekali kok Bu jurnal-jurnal yang mau gitu loh artinya tadi jangan kita menulis untuk sesuatu yang kita anggap supaya bisa diterima tapi nulislah sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya cita-cita ideal begitu Bu Gustin baik Bu terima kasih semangat terima kasih Bu Ari masih banyak pertanyaan tapi Bapak Ibu kita dibatasi oleh waktu iya banyak sekali ya pertanyaan namun mohon maaf pada Bapak Ibu kita dibatasi oleh waktu jika masih bingung nantinya bisa lanjut ke seri yang berikutnya karena ini masih panjang saya ingatkan kembali di minggu depan di tanggal 22 masih ada seri yang akan mengupas tentang metodologi dari Ki Hajar Dewantara kalau Bapak Ibu masih bingung dan masih ada pertanyaan bisa dilanjutkan di seri berikutnya mungkin seperti itu Bapak Ibu masih sangat banyak pertanyaan tapi mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu maka seri untuk hari ini kita tutup sampai di sini dan untuk materinya akan di share tadi sudah di infokan oleh admin semuanya akan di share sudah ada link untuk materinya dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ari atas ilmunya yang sudah dibagikan pada sore sampai malam hari ini jadi buat teman-teman yang masih bingung masih bisa ikuti di seri selanjutnya nanti di tanggal 22 Juli saya tutup pertemuan kita pada seri parade meteorologi nusantara selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian terima kasih